bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sias selamat datang di channel saya Gizana Abidin saya sekarang akan coba melanjutkan materi sekarang sudah masuk features ya jadi sudah masuk 3D kita coba jelaskan 3D mulai dari paling kiri ada yang namanya extrude boss ada yang namanya revolve post at atau base ada juga swipe ada juga loft dan boundary beberapa feature akan saya jelaskan 2 atau 3 ya tergantung kita lebih hanya lama atau tidak baik mengenai sketch mungkin kita sudah sudah bisa lah ya karena kemarin sudah saya jelaskan sebanyak 21 step ya penjelasan detail cara cara untuk sketch kemudian sekarang kita akan coba jelaskan mengenai extrude ya extrude revolve kalau misalkan ada saja waktu langsung ke sweep seperti biasa kita coba kita coba keluar dulu sketch ya nah ini kita belum membuat sketch ya jadi tentukan dulu plan tentukan dulu plan kemudian kita masuk ke sketch berarti ini kita sudah masuk di sketch dengan plan bagian depan nah setelah itu kita buat profile bebas ya yang namanya extrude itu kan dia mengubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi kita misalkan mau buat kotak saja gak masalah atau kita dari kotak saja ya kotak kemudian kita bisa di bisa di exit sketch atau bisa langsung di extrude saya akan langsung di extrude nah kita menotari atau disini kita tukar berapa panjangnya misalkan 50 udah gitu enter nah disini di direction ada beberapa pilihan ya nanti saya akan jelaskan beberapa yang emang sering saya pakai ya karena tidak semua sering saya pakai juga harus merebak-rebak lagi misalkan untuk blind itu kita satu direction satu arah ya kalau misalkan untuk ini saya jarang ya kalau ini surface jadinya kemudian atau mid kalau mid plane dia dua sisi nah yang sering saya gunakan mid atau blind antara dua itu karena apa ya saya keseringannya pakai inventory jadi beberapa feature agak berbeda istilah kata-katanya secara teknis sama semuanya misalkan ini kita pakai mid plane ya bentar aja kemudian tentukan lagi berapa misalkan 200 ya 3D dari kotak yang kita buat kita membuat lagi lingkaran misalkan di bagian atasnya tinggal buat sketch klik bagian bedang ini seperti itu misalkan kita buatnya pakai garis apalagi ya kita akan pakai offset kan kita kemarin udah belajar offset ya misalkan segitu kita tutup pakai garis ini juga sama pakai garis kalau udah full sketchnya berarti bisa di extrude kalau misalkan ini array ini nggak full nggak bisa tapi kita harus di extrude contoh disini misalkan kemudian kita mengenal juga extrude card kalau di inventor itu extrude itu ada satu jenis extrude cuma dia nanti di kotak di kotak extrude ada pilihan cut atau join kalau solidworks itu dia ada dua extrude boss dia menambah berarti kalau misalkan cut-cut dia memotong contoh kita buat lagi sketch disini misalkan buat tingkaran seperti itu ya kita extrude card coba nah dia auto langsung ngukat bagian permukaan permukaan tinggal kita tentukan dia mau full atau mau direction kalau true all dia semua kotor kalau misalkan true all bot ya kalau ada dua bagian ya nah dia kedua arah up to next dia ke selanjutnya ke bidang selanjutnya kalau ini kan hanya satu ini juga perkenangan perkenangan jadi kalau ini kita pake yang ini aja pake yang sketch pen extrude card oke ini ubah extrude extrude card seperti ini ya kemudian apalagi ya kalau dari extrude paling seperti itu misalkan sekarang revolve kita buat sketch disini sketch di bagian sini ya gimana kita buat buat sebuah sketch bidang tertutup ya nanti kita di revolve dibahas aja gimana di bentuknya seperti ini nah ini adalah bedanya yang akan kita revolve kita membutuhkan satu garis centerline sebagai sumber putarnya misalkan kita buat disini kemudian langsung disini revolve nah langsung kan kalau di apa ya ini kita bisa menentukan dua axis yang pertama axis yang kita buat yang ini kalau misalkan pengen diubah axisnya pengen yang ini atau yang ini bisa klik aja disininya ubah ini ya tergantung kita menentukan axisnya dimana misalkan kita axisnya ini aja coba ya seperti ini hasilnya kita ubah misalkan sekarang axisnya edit feature axisnya kita ubah menjadi ini yes seperti ini ya seperti itu revolve extra dan extra cut di bagian repop juga ada beberapa pilihan seperti tadi tapi secara umum yang blind pakainya baik mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena azan asal sudah berkumandang saya cukup dulu sekian sampai disini nanti kita lanjut lagi di latihan selanjutnya mengenai shift love dan pandari terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati